UKM Korps Da'wah Islam Nusantara berdiri berdasarkan SK Rektor IAIN Pekalongan No. 61, tanggal 7 Januari 2019, bertepatan dengan hari Kamispon, 2 Jumatil Senia, 1440 Hijriah. Secara filosofis, model dakwah yang dikembangkan oleh UKM Korps Da'is Musa adalah semangat dakwah yang menyebarkan nilai-nilai Islam wasotiyah atau moderat dan rahmatan lil'alamin. Islam yang adil, tengahan, moderat, wasop. Itulah prinsip yang sesuai dengan Al-Quran dan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, mari kita simak penjelasan singkat dari pembina UKM Korps Da'is Musa IAIN Pekalongan. UKM Korps Da'is Musa UKM Korps Da'is Musa adalah salah satu dari sekian banyak unit kegiatan mahasiswa yang ada di IAIN Pekalongan No. UKM Korps Da'is Musa adalah wadah bagi sahabat-sahabat mahasiswa untuk mengembangkan potensi diri, menempat diri dalam hal manajemen organisasi, sosial, kemasyarakatan, membangkitkan kepedulian, empati kita kepada reta sosial. Oleh karena itu, UKM Korps Da'is Musa ini keberadaannya sangat strategis dalam rangka mengembangkan nilai-nilai moderasi Islam. Kenapa Korps Da'is Musa Nusantara sendiri atau Korps Da'is Islam Musa Nusantara adalah diksi Nusantara ini sebetulnya diambil, kita merujuk kepada RIP yang dikembangkan oleh institut kita, IAIN Pekalongan, di mana pembinaan ini yang berasaskan nilai-nilai ke Indonesia. Oleh karena itu, seluruh UKM yang ada di IA Pekalongan termasuk UKM Korps Da'is Musa harus selaras dan sejalan dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh institut agama Islam Musa Nusantara. Selamat datang, selamat bergabung sahabat-sahabat mahasiswa, mahasiswi yang berkabungan di kampus destinasi studi Islam Musa Nusantara. Selamat bergabung di UKM Korps Da'is Musa. Jayalah selalu, jayalah Islam Indonesia, jayalah Islam Nusantara bersama, Krop Da'wah Islam Nusantara, IAIN Pekalongan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sedikit gambaran dari harapan besar UKM Korps Da'is Musa IAIN Pekalongan. Selanjutnya, visi misi UKM Korps Da'is Musa IAIN Pekalongan, yang mana ini adalah tujuan besar yang selalu menjadi acuan para kader dalam melaksanakan tertib administrasi dan cita-cita bersama. Itulah visi dan misi dari UKM Korps Da'is Musa IAIN Pekalongan, yang mana visi dan misi itu adalah cita-cita bersama yang harus diwujudkan dan disebarluaskan. Selain itu, UKM Korps Da'is Musa IAIN Pekalongan memiliki tiga bidang atau tiga divisi, yaitu 1. Bidang PSDA atau Pengembangan Sumber Daya Anggota 2. Bidang Bangdai 3. Bidang Syiar dan Kemuslimahan Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Anggota atau PSDA Yang mana bidang ini adalah jantung dari UKM Korps Da'is Musa, segala bentuk pengkaderan, penguatan mental, maupun pengembangan ilmu pengetahuan, dikoordinasikan oleh bidang PSDA. Bidang Bangdai Bidang ini adalah sayap dari UKM Korps Da'is Musa. Setiap momen atau setiap kompetisi, bidang Bangdai akan selalu mendelegasikan embryo atau bibit-bibit bendai yang memang dipersiapkan untuk selalu mengikuti event yang ada, bahkan pengiriman da'i dalam lingkungan masyarakat. Bidang Syiar dan Kemuslimahan Bidang ini adalah bidang yang berperan sebagai pengembangan informasi, kunci keberhasilan komunikasi dengan organisasi lain dan masyarakat, memperkenalkan eksistensi UKM, dan menjadi wadah khusus kader perembuan, yang mana para kader dibina dan diberikan bimbingan sesuai dengan hakikatnya. Bidang ini juga sebagai bidang pengelolaan media dari UKM, seperti channel Youtube, Instagram, website, dan Facebook. Mari bergabung bersama UKM Kurindais Musa IAIN UKALONGAN, bersama menimpah, mengabdikan, dan menyebarkan agama Islam, agama yang ramah tanpa memandang perbedaan, bersatu dalam uhwah, bekerja dalam dakwah.